Masih di kabar utama, pemirsa Polda Kalimantan Utara menangkap briptu khas Budi, pemilik tambang emas ilegal. Polda Kalimantan Utara juga menyita dua mobil mewah Toyota Alphard. Tiga unit eskavator dari lokasi pertambangan emas di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara ini dibawa ke mako Polda, Kalimantan Utara. Tiga alat berat ini adalah barang bukti pertambangan ilegal yang diduga pemiliknya adalah anggota polisi, Briptu Khas Budi, yang berdinas di Dit Polairut, Polda Kalimantan Utara. Briptu Khas Budi sudah ditangkap dan ditahan tim Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Utara Nah, hasil temuan hari ini kita menemukan beberapa dokumen usaha-usaha ilegal yang bersangkutan, termasuk tambang emas, kemudian baju bekas, dan data-data aliran keuangan yang bersangkutan kepada pihak-pihak tertentu. Nah, dari data tersebut, kita juga telah menyegel satu unit rumah yang dari data tersebut rumah ini dibangun untuk pejabat tertentu. Sehingga potensi juga kita akan jerat dengan pasal BPU terkait dengan temuan hasil pengedangan. Sementara dari hasil pengembangan kasus ini, polisi menyita beberapa dokumen dari rumah HSB dan menyegel sebuah bangunan rumah dan dua unit mobil Toyota Alphard dan satu unit mobil Honda Civic yang diduga hasil dari usaha ilegal tersebut dengan dugaan masuk kejahatan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Polisi juga memeriksa lebih detail, 17 kontainer berisi baju bekas yang diduga ada barang haram lainnya, jenis sabu dan pemeriksaan menggunakan K-9 anjing pelacak. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Tahir, TV One mengabarkan.